Nomor HP yang diduga milik Gibran Raka Buming sebelumnya sempat beredar di media sosial usai akun ex-netizen membocorkan data pribadi milik putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Sejak saat itu sejumlah warganet mencoba untuk mengulik nomor HP itu. Warganet menemukan bahwa nomor HP itu terdaftar di akun kaskus dengan nama pengguna yang muncul bernama Fufufapa. Tak hanya itu nomor HP tersebut rupanya juga tertaut pada sejumlah situs terlarang lainnya. Meskipun tidak ada konfirmasi secara resmi bahwa nomor HP tersebut adalah milik Gibran, warganet mencoba untuk melakukan validasi dengan mengirim sejumlah e-money seperti Gopay dan OVO kepada nomor tersebut hanya untuk melihat nama penerimanya. Namun terbaru pemilik akun ex-warganet kembali menemukan bukti baru bahwa Gibran pernah menulis nomor HP tersebut dalam berkas pilkada. Jejak digital ini rupanya diunggah oleh salah satu portal media online. Nomor HP tersebut diketahui ditulis oleh Gibran dalam berkas yang diserakannya untuk mendaftar sebagai kader PDI perjuangan dalam pilkada 2020. Kala itu suami selfie anada tersebut bersiap untuk bersaing di pilkada 2020 Solo, Jawa Tengah yang kemudian membawanya sebagai wali kota Solo. Berkas tersebut secara jelas memperlihatkan nama dan potret Gibran Raka Buming lengkap beserta nomor KTP. Tak hanya itu berkas ini pun berisi informasi nomor telepon milik Gibran. Saat diperiksa rupanya nomor HP tersebut sama dengan nomor yang beredar belakangan ini. Akun Fufufafa telah diubah tetapi jejaknya tidak bisa disembunyikan. Kami punya bukti kuat termasuk foto data pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo yang membuktikan akun ini dulu menggunakan nomor Gibran. Tulis pemilik akun tersebut. Unggahan yang telah dibagikan sebanyak lebih dari 6.000 kali ke sesama pengguna X itu pun menuai beragam komentar. Udah fix, Gibran ini gak bakal ada yang bisa menyangka lagi, cuit akun warganet. Kominfo makin resah karena kebingungan mau belain cara apa lagi, komentar yang lainnya. Secara tidak langsung ketika nomor Fufufafa beredar, kubu PDIP paling tau kan bahwa itu memang nomor Gibran. Minimal seluruh PDIP kota Solo tau dong itu nomor Gibran, tambah yang lain. Padahal udah ubah nama jadi selamat, tetap aja gak selamat. Pak Prabowo liat ini pak, Fufufafa beneran wakilmu pak, timpal yang lain. Meski spekulasi kesamaan nomor HP akun Kaskus, Fufufafa dan Gibran terus ramai berkembang hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait kebenaran informasi tersebut.